Selamat datang Ibu, selamat datang kami ucap dan selamat datang Ibu, selamat datang Ibu Saatnya sekarang kita mengisi diri dengan kesibukan yang positif Kesibukan yang positif tapi bermanfaat sangat baik untuk keluarga kita di bidang ketahanan pangan Corona ini belum bisa hilang karena belum bisa ditemukan vaksinnya Tapi kalau kita terus berdiam diri di rumah yang kita hadapi rawan stres tingkat tinggi Karena apa? Karena pengeluaran terus dikeluarkan sementara pendapatan terus ditekan Betul ya Ibu? Waduh kok paling kenceng betulnya ini? Masalah uang-uang ini pasti Pengeluarannya terus dan hati-hati sama biaya kecil Biaya kecil ini suka menipu, kadang kita hanya beli sayur harganya Rp2.000 Tapi karena Rp2.000 terus-terus-terus dikeluarkan jadinya uang Rp100.000 habis juga ya Bu? Habis Tapi penghasilannya besok belum tempat mendapat uang ya? Ya ianya banter juga Kita harus tetap optimis, tidak boleh lengah ya Tidak boleh lengah artinya karena kondisi new normal ini dianggapnya Corona itu sudah hilang Kita tetap harus hati-hati tapi juga optimis bahwa segala kehidupan ini pelan-pelan akan terbangun gitu Tapi juga dibutuhkan kesabaran Nah yang dilakukan PKK kesini adalah membentuk kebersamaan kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama Ini adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu kondisi perekonomian keluarga kita masing-masing Pertama kita lakukan di desa Kogelan Harapan saya Bu Comet bisa mengadopsi apa yang kita lakukan disini di desa-desa yang lain Akhirnya desa Kogelan bisa menjadi desa yang menginspirasi desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kogelan Tepuk tangan Bu untuk desa Kogelan Diambil plastiknya Bu Nah nanti akan jatuh seperti ini Ucapan terima kasih pada Ibu Nobita yang telah mengundungi Supaya senang sekarang ini Ya ini telah kunjungan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!